Pendekar Sakti Ulas Asih Jilid 5 Kota Taiyuan Siang itu sangat cerah, sebuah rombongan Piao Kiok memasuki kota Taiyuan, Piao Sunya berbaju putih dengan rompi hitam, bendera Piao Kiok berlatar hitam dengan lukisan agak berwarna putih dan juga bertuliskan Hang Leong dari benderanya Piao Kiok itu dikenal dengan Hang Leong Piao Kiok, Ma Liao yang berjulukan Tian Leong membawa rombongannya yang terdiri dari 30 anggota ke kantor cabang Piao Kioknya di kota Taiyuan. Setelah makan kalian antar barang bawaan pada penerima barang ujar Tian Leong. Baik pangcu, sahut mereka serempak, lalu mereka pun makan di likuan di samping kantor cabang. Barang yang mereka bawa berupa satu kereta berisi beberapa karung beras, satu kereta berisi gulungan kain dan dua peti, satu kereta berisi rempah-rempah. Penerima barang ini ada empat orang, yakni rempah untuk seorang pedagang rempah bernama Fang San, rombongan mengantarkan miliknya terlebih dahulu. Setelah administrasi selesai, mereka menuju rumah Kawang Wee pemilik dua peti, setelah itu pedagang kain Gui San seorang pedagang kain, lalu yang terakhir para Piao Su pada saat malam tiba di tempat Baosan suami Kua Aswat Hong. Baosan menyambut kedatangan rombongan Piao Su bagaimana perjalanan kalian si Chu Piao Su tanya Baosan yang berumur 50 tahun itu dengan ramah. Perjalanan kami baik-baik saja si Chu, jawab Tan San wakil dari Maliau, lalu anak buahnya menurunkan karung berisi beras, jumlahnya ada 15 karung. Setelah semua diturunkan dan diletakkan di gudang Baosan, Baosan dan Tan San menyelesaikan administrasi, lalu rombongan Piao Su pun kembali ke kantor cabang. Bagaimana, apakah semua sudah selesai tanya Maliau pada wakilnya? Sudah Pangcu, dan menurut saya kita secepatnya berangkat sebelum pedagang Baosan, kami sudah sengaja mengantarkan berasnya saat malam, sehingga ia tidak sempat memeriksa, dan besok ia pasti akan mengetahuinya, ujar Tan San kamu jangan terlalu cemas Tan San, dia tidak akan menyalahkan kita. Tapi Pangcu setidaknya tidak akan menanyakan kita perihal berasnya dan menduga kita mengganti berasnya sahut Tan San. Justru karena itu kamu tenang saja, sebab kalau kita langsung berangkat dia malah bertambah curiga, nanti kalau dia datang, kita jawab saja, bahwa kita tidak tahu menahu dengan hal itu, sehingga dengan demikian ia harus kedatong untuk mengklarifikasinya, ujar Maliau. Lalu bagaimana kalau ia mendapatkan bahwa rekannya didatong mengatakan jenis beras yang dikirimnya? Kedatong itu perjalanan seminggu, jika dia pergi artinya ia akan mengeluarkan biaya untuk ke sana, dan tokonya akan tutup setidaknya selama dua minggu. Hehehe, hahaha, Pangcu memang cerdik, dan ketika dia tahu, kita sudah berada di Yen Chang, ujar Tan San tertawa. Malam itu setelah Baosan setelah terima kiriman tidak lagi memeriksa, bahkan langsung masuk ke dalam rumah, karena istrinya Kua Aswat Hang lagi mual-mual sejak dua hari yang lalu. Masih mual lagi perut muhang-mui tanya Baosan masih sanku, aduh kepala ku rasanya pusing, keluh Suat Hang. Kalau begitu aku akan panggil Teng Sin Se, tunggulah sebentar aku akan ke rumahnya, ujar Baosan, lalu Baosan keluar untuk memanggil Teng Sin Se. Satu jam kemudian, Teng Sin Se datang, lalu memeriksa Suat Hang, sesaat wajahnya berkerut heran, lalu dia senyum. Baosicu, hehehe, hehehe, selamat dulu aku ucapkan padamu, ujar Teng Sin Se. Ada apa Teng Sin Se, kenapa kamu ucap selamat pada saya, hehehe, hehehe, kamu tahu kenapa Baosan mual-mual kenapa dengan aku Teng Tuako tanda tanya selah Suat Hang? Selamat Baosan, kamu ternyata sedang hamil jalan dua bulan, sahut Teng Sin Se, Baosan dan Suat Hang saling pandang dengan wajah terkejut, namun hanya sesaat. Wajah itu berubah berseri-seri. Benarkah Teng Sin Se, apakah itu mungkin tanya Baosan? Meragu. Jika Tian berkehendak, halal apakah yang tidak mungkin Baosicu bagi Tian ini perkara yang mudah sahut Teng Sin Se, oh, Hang Moi, kita akan punya anak Hang Moi, ujar Baosan dengan nada haru sehingga matanya berkaca-kaca mendekati istrinya. Kua Aswat Hang lebih bahagia dan haru lagi, dia yang sudah tiada harapan, sehingga sudah pasrah dengan kenyataan, tiba-tiba mendengar bahwa apa yang diharapkan selama ini akan terwujud membuat hatinya menjerit syukur dan rasa bahagia yang tidak terperi, suaminya yang menciumi jemarinya membuat dia haru, hanya karena keberadaan Teng Sin Se di samping mereka sehingga ia tidak memeluk suaminya. Sudah Baosicu, saya permisi dulu, dan jagalah Baoh Hujian dengan baik, jaga dia tetap kuat, dan istirahatnya harus cukup, hamil dalam usia setua Hujian sangat rentan, ujar Teng Sin Se baik Teng Sin Se dan terima kasih banyak. Sahut Baoh Hujian, Teng Sin Se mengangguk Sa ambil tersenyum, lalu ia pun meninggalkan rumah Baoh Hujian, Baoh Hujian kembali pada istrinya, suami istri itu langsung berpelukan dengan hati bahagia, dua pelayan rumahnya juga merasa senang mendengar kabar itu, mereka berjanji akan lebih memperhatikan yonya mereka lebih baik. Keesokan harinya dengan rasa bahagia dan senyum yang tidak lekang dari bibirnya, Baoh Hujian dengan dua pegawainya membuka toko. Beras ini baru datang lo ya? Benar Ajin, angkat ke sini dan bukalah sahut Baoh Hujian, Ajin mengangkat beras itu dan membukanya, setelah dibuka dia terkejut. Loh ya, beras ini sudah lapuk dan rusak, seru Ajin. Apa rusak bagaimana tanya Baoh Hujian mendekati Ajin, lalu dia terkejut melihat beras yang sudah lapuk, dan bahkan warnanya sudah ada yang hitam. Coba buka karung yang lain, perintah Baoh Hujian, Ajin dan Aleng membuka semua beras yang baru datang, alangkah terkejutnya Baoh Hujian semua beras yang ia terima adalah beras lapuk dan rusak. Kalian ikat kembali dan tumpuk di sudut, saya akan menemui Hong Leong Piao Kiok untuk menanyakan kejanggalan ini, ujar Baoh Hujian, lalu segera menuju kantor Hong Leong Piao Kiok apakah si Cu ingin memakai jasa pengawalan tanya seorang Piao Su. Buka, saya ingin bertemu dengan pimpinan Piao Kiok, sahut Baoh Hujian. Oh, kalau begitu tunggu sebentar, saya akan laporkan kedatangan si Cu, sahut Piao Su itu, lalu keluar kantor dan memasuki bangunan utama, tidak lama kemudian Piao Su itu keluar bersama Liao dan Tan San. Ada apa si Cu, Anda perlu dengan saya? Betul Bang Cu, saya adalah Baoh San yang menerima kiriman beras dari datang dari seorang mitra saya bernama Lao Teng, dan beras itu di antar si Cu ini semalam, ujar. Baoh San sambil menunjukkan son HMH, lalu ada apa Baoh Si Cu? Ternyata semua beras yang saya terima adalah beras yang lapuk dan rusak, jadi saya mau menanyakan kenapa bisa demikian, ujar Baoh San. Wah, kalau itu kami tidak tahu Baoh Si Cu, kami hanya menyediakan jasa pengawalan, dan bagaimana isi barang itu urusan si Cu dengan mitra si Cu, sahut Maliao. Tapi Bang Cu, sebagai Piao Kiok yang bertanggung jawab dan bereputasi yang baik, hal ihwal barang tentunya dicek, apakah Bang Cu tidak menceknya ujar Baoh San. Walaupun saya cek, kalau demikan barangnya, saya mau bilang apa? Pang Si Cu, Piao Kiok Anda ini memang tidak sangat tidak etis, jika benar Bang Cu mengeceknya, setidaknya Bang Cu dapat pernyataan dari mitra saya untuk menghindar hal yang sekarang terjadi. Jadi, bisa saja saya menuduh Anda yang curang dalam hal dengan mengganti beras itu. Jadi Anda menuduh saya mengganti beras itu? Benar. Dan apa bukti Anda bahwa Anda tidak menukarnya sahut Baoh San? Sialan, kamu cari gara-gara yah dengan kami tanda tanya. Saya tidak mau cari gara-gara, saya hanya minta pertanggung jawaban Anda sebagai Pang Cu yang mengawal barang saya. Mitra Anda yang memberi barang seperti itu, kenapa kami yang dituduh? Buktinya mana, bahwa mitra saya yang mencurangi saya, apa? Anda demikian sembelarangannya mengawal barang orang, inilah buktinya bahwa piwaw kiok Anda ini tidak etis. Etis tidak etis apa pedulimu tentang Maliau marah HMH, Anda ini memang arogan, kiramu semua masalah bisa diatasi hanya dengan adu otot, hal ini akan saya adukan pada. Tihu, dan saya minta ganti rugi, ujar Baoh San sambil keluar dari kantor. Buk, Maliau menerjang Baoh San sari belakang, sehingga terlempar ke tepi jalan, orang-orang berkerumun melihat kejadian itu. Ada apa Baoh Si Chu tanya otang yang kenal dengan boasan kalian jangan ikut campur, kalau Tika mau celaka teriak Maliau dengan meti melotot. Baoh San memang tidak pandai silat, tidak seperti istrinya Kua Aswat Hong, yang merupakan si Taihab yang luar biasa, jika Maliau tahu bahwa istri Baoh San adalah si Taihab, mungkin tidak akan berpikir seratus kali untuk menemdang Baoh San. Baoh San mengibaskan pakaiannya yang kotor berdebu dan memandang tajam pada Maliau. Dari tindakan Anda ini, benar Anda telah mencurangi beras saya, ujar Baoh San. Tutup mulutmu bangsat bentak Maliau sambil melompat dengan kedua tangan hendak mencakar muka dan leher Baoh San. Tuk, tuk, auh, Maliau menjerit karena kedua tangannya terasa lemas dan nyeri, karena dua sikunya kena hantam oleh. Bayangan kilat yang muncul, Kua Ahanjin berdiri sambil membuka kipasnya sambil mengibaskan kedadanya. Ada masalah bisa dibicarakan, dan tidak seharusnya menhakim sendiri, ujar Hanjin. Jin Sin Taihab, seru sebagian orang yang menonton, dan Tan San juga berseru hal yang sama, Maliau juga terkejut. Sialan kamu Jin Sin Taihab, kamu memang orang sok sibuk, urusan kecil juga kamu campuri, teriak Maliau. Hanjin yang mendengar seruan-seruan itu sesaat terdiam, karena tidak mengira orang sudah memberikan julukan padanya dengan Jin Sin Taihab. Memang hal itu dimulai dari Guiang, setelah bubarnya pertemuan di hutan Kongciak. Kemarahan dua ciam buah Hektu yang memaki-maki Hanjin, namun dibalas dengan lembut oleh Hanjin menjadi buah bibir, siapa yang tahan dimaki sedemikian rupa namun hanya seulas senyuman dan kata-kata lembut menyejukkan yang keluar sebagai balasan dari makian, walau semua tahu enam didengkot Hektu tidak berada ya dihadapannya. Kekuatan luar biasa dasyat namun dibarengi sikap yang menyejukkan dan tidak gampang terpancing emosi. Dari semua peristiwa itu ratusan peserta pertemuan baik yang Pekcu maupun Hektu, salut dengan sikap dan kekuatan seperti itu, hingga menyebarlah nama Jin Sin Taihab, dan terlebih julukan itu makin marak di Sijia Sawang dan Tianjin lalu merambat ke kota-kota sekitarnya termasuk Taiyuhan. Paman urusan ketidakadilan dan penganiayaan yang tidak berdasar adalah urusan saya dan kita semua, Paman demikian telengas mau membunuh Paman ini, kenapa bertindak demikian kejam? Jin Sin Taihab, terima kasih atas pertolongan Taihab, Pangcu ini telah berlaku aniaya, dan aku akan menuntutnya selabawasan. Silahkan pergi ke pengadilan, yang jelas aku hanya pengawal barang, utusan tetet, bengek tentang kualitas barang emang gua pikirin, sahut Maliau. Baosan melangkah pergi, kerumunan orang pun bubar, Maliau dan Tan San kembali ke dalam, Han Jin juga pergi ke arah utara kota, disepannya berjalan Baosan dengan langkah gontai. Paman tunggu dulu, boleh aku bertanya seru Han Jin. Baosan berhenti dan menoleh pada Han Jin. Jin Sin Taihab mau menanya apa tanya Baosan apakah Paman mau ke utara kota? Benar Taihab, rumahku memang berada di sana, sahut Baosan. Oh, kebetulan kalau begitu, saya mau menemui encik saya yang juga berada di utara kota, mungkin Paman kenal, siapa nama encikmu itu Taihab? Encikku itu namanya Kua Aswat Hang dan suaminya seorang pedagang beras dan namanya, Han Jin tidak melanjutkan kata-katanya karena melihat ketekejutan Baosan. Paman kenapa tanya Han Jin namamu siapa Taihab? Tanya Baosan. Namaku Kua Ahan Han Jin, Jawan Han Jin hehehe, maaf Taihab, Kua Aswat Hang tidak mempunyai saudara laki-laki bernama Kua Ahan Jin, yang ada Kua Asin Leong, Kua Kun Bao dan Kua Yun Peng. Bagaimana Paman tahu tanya Han Jin tersenyum, karena akulah pedagang beras itu, sahut Baosan. Eh, hehehe, hahaha, maaf kalau begitu Tuako, sahut Han Jin sambil menjura dan membungkuk. Eh, kenapa Taihab menjura pada saya? Baosu Tuako adalah suami encik saya, jadi saya harus memberi hormat, sahut Han Jin. Hehehe, hahaha, kamu tidak bercanda Han Jin tanda tanya-tanya Baosan meragu. Tentu tidak bawa Tuako, bawalah aku menemui encikku, karena dia memang belum tahu dengan keberadaan saya, makanya saya datang Tuako, sahut Han Jin. Baiklah kalau begitu, marilah Jin teujar Baosan. Sesampai di rumah, Ajin dan Aleng menyambut kedatangan tuan mereka. Bagaimana urusannya lo ya, tanya Ajin. Nanti saja kita bicarakan Ajin, stok beras kita masih ada kan? Tanda tanya. Masih lo ya, dan tadi kami sudah keluarkan, dan beberapa pelanggan sudah datang membeli dan sekarang hanya tinggal satu karung, jawab Ajin. Sudahlah, itu saja dulu habiskan, kalian jaga toko karena saya lagi ada tamu, ujar Baosan. Baik lo ya, sahut Ajin dan segera masuk lagi ke toko. Mari masuk jantai ajak Baosan, keduanya masuk ke dalam rumah. Duduklah jantai, saya akan panggilkan encikmu ujar Baosan dengan senyum. Han Jin duduk dengan hati bergetar, karena ia akan menjumpai saudara yang pasti tidak mengetahuinya. Hang Moi, bagaimana keadaanmu seru Baosan masih dari luar kamar dan muncul buru-buru? Ayuh, Sanko mengejutkan saya saja kenapa buru-buru dan teriak, aku tidak kenapa-napa, sahut Suat Hang berlagak manyun. Hehehe, Hang Moi sayang, aku juga lagi menyeru anakku yang ada dalam kandungan, ujar Baosan. Hai, hai, konyol, apa ia akan dengar? Tanda tanya selah Suat Hang tertawa mungkin saja ia dengar, panggilan seorang ayah kan bisa menembus salam. Hehehe, hehehe, sahut Baosan hai, hai, hai. Sudahlah, ada apa kenapa koko buru-buru menyeru? Hang Moi, kita kedatangan tamu istimewa, namun saya juga bingung, apa benar atau tidak. Aih, koko-koko ngomongnya ngelantur terus dari tadi, yang jelas jang sayang temongnya. Benar kita kedatangan tamu dan hendak bertemu denganmu. Sahut Baosan. Loh, kok saya, kan biasanya tamu ingin jumpa dengan koko, makanya tamu ini istimewa, sahut Baosan. Lalu suami istri itu keluar dan menemui Hang Jin, Hang Jin berdiri menyambut enciknya yang kelihatan lemas dan sedikit pucat. Kwa Aswat Hang heran melihat tamu mereka yang masih muda sekali apakah encik sakit bawa tau kotanya Hang Jin, makin terkejut Kwa Aswat Hang mendengar perkataan encik dan tuako itu. Siapakah kamu anak muda selaswat Hang heran? Hang Jin melihat enciknya dan tersenyum. Hang Cici, maaf jika kedatangan saya mengejutkan, sebenarnya saya adalah adik encik, nama saya Kwa Ahan Jin, ayah saya adalah Kwa Ahan Bu dan ibu saya Kwe E Kim In. Jawan Han Jin menatap matu aja enciknya yang terkejut Ba, bagaimana mungkin selaswat Hang meragu. Hang Moi, ingat tidak kata Teng Sin Se mengenai keadaanmu sekarang selaba Osan. Oh, adikku, Jin T. Adikku, seru suat Hang sambil berdiri adikku, ayah bagaimana, ibu di mana tanyanya sambil memeluk adiknya dan air matanya pun berderai, ia sesugukan mengenang ayah dan ibunya. Saya minta kamu tenang Hang Moi, jangan hanyut dengan permainan perasaan, ingat kandunganmu selaba Osan, mendengar itu suat Hang menghapus air matanya, Hang Jin yang mendengar bahwa kakaknya tidak memiliki anak, namun ternyata kedatangannya menjumpai kakaknya yang sedang hamil membuat dia sangat bahagia. Syukurlah apa yang telah aku dengar ini encik, encik rupanya sedang hamil, sungguh aku bahagia sekali encik, ujar Hang Jin benar adikku, di usia ini ternyata Tian berkenan mewujudkan harapanku selama ini. Encik sama dengan ibu, dan keponakanku itu sama dengan aku, sahut Hang Jin senyum. Berapakah sekarang umurmu adikku tanya suat Hang umurku sudah lewat 17 tahun encik. Oh, ibu, lalu bagaimana keadaan ayah dan ibu tanya suat Hang? Encik, bukankah Tian yang menetapkan segala sesuatu baik langkah, rejeki, pertemuan dan maut? Benar adikku, sahut suat Hang serius. Nah kalau Tian berkehendak bukankah kita wajib menerimanya? Betul sekali ucapanmu itu jente. Dan Tian telah menetapkan maut bagi ayah dan ibu, dan kita wajib menerima itu. Ujar Hang Jin mencoba meredam gejolak hati enciknya dengan memutar-mutar jawaban, dan ketika mendengar itu suat Hang tercenung, matanya memang berkaca-kaca dan pipinya basah oleh air matu yang berurai, namun setelah merasapi jawabannya pada dua pertanyaan adiknya, hatinya pun relak. Kua Aswat Hang menghapus air matanya, bausan luar biasa kagum pada adik istrinya yang teramat muda ini, umurnya memang masih muda namun pemikirannya luar biasa matang, sekilas setelah memperhatikan anak muda di depannya ini. Nada bicaranya persis seperti mertuanya Im Byang Sin Taihap, namun wajah itu agak seiras dengan ibu mertuanya Kue E. Kim Min. Kapan kah ayah dan ibu meninggal jente? Ibu meninggal sewaktu melahirkanku dan ayah meninggal beberapa bulan yang lalu, jawab Hang Jin, dan sekarang aku datang untuk menemui encik setelah bertemu dengan encik Tian Eng, dengan pandainya Hang Jin menjawab dengan menambahkan informasi tentang ia sudah bertemu dengan Tian Eng, dan tentunya pikiran Suat Hang akan bertanya tentang Tian Eng, dan melupakan tentang Kero meninggal ibunya yang hamil di masa tua sebagaimana sekarang sedang dialami encik ya. Oh ya bagaimana kabar mereka disinyang hehehe, hahaha, kalau diingat lucu sekali encik, lucu bagaimana jente tanya suat hang senyum. Suheng dan encik menanya saya dengan serius karena saya datang bertemu, dan memanggil saya anak muda ada apa kamu datang ke sini setelah saya ceritakan hal yang sebenarnya. Suheng tertawa terpingkal-pingkal, sahut Hang Jin hai, hai, memang yuk Suheng memang begitu, kalau tertawa lepas saja, sahut Suat Hang. Hehehe, gimana tidak kita merasa geli, saya saja setelah tadi jente katakan adik istriku merasa gelitan tertawa. Hehehe, benar bawa tuaku, saya pun maklum dengan hal itu, sahut Hang Jin. Sabuk yang kamu pakai sepertinya pemberian eng cici, selah Suat Hang. Benar sekali encik, bagaimana encik tahu? Karena ayah memberinya sabuk kuning, mei cici warna merah, dan saya warna biru, jawab Suat Hang. Oha begitu rupanya, dan kipas ini dari Suheng encik, dan tahu apa kata Yusuheng? Apa kata Yusuheng jente? Hehehe, Yusuheng bilang sambil senyum jente suhu mengajarkan im yang bursin im hoat memakai moupit, aku tidak memberimu moupit, tapi kipas ini untuk mengipasmu jika kegerahan. Hai, hai, hai. Yusuheng memang ada-ada saja. Hehehe, memang Yusuheng sebagai aja mengikuti nada eng cici ketika memberi sabuk ini, jadi karena itu eng cici mencak-mencak pada Suheng. Hai, 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 hae, 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 suara ketawa mereka meledak. Ah, adikku tentu kamu sudah lapar sekali, marilah kita makan ajak Suat Hang. Benar cici, aku lapar sekali, sahut Hang Jin dengan nada manja, Dengan rasa sayang Suat Hong menarik adiknya berdiri, lalu mereka pun ke ruang makan, Han Jin makan dengan lahap bagaimana rasanya adikku tanya Suat Hong. Nasi dan lauknya enak betul Encik, membuat aku lahap makannya, Sahut Han Jin. Kamu akan lama di sini kan Jin Teh? Benar Encik, saya akan berangkat ke Lok Yang menemui Liongko setelah keponakanku lahir, Sahut Han Jin. Han Jin, mendengar itu alangkah bahagianya Suat Hong sambil menciumi kepala adiknya. Malam itu setelah Suat Hong tidur Han Jin mengajak kakak iparnya bicara di depan toko. Bawa tuako, apa yang sebenarnya terjadi di depan Piawakiok tadi pagi? H. M. H. Piawakiok itu membawa kiriman beras dari Datong, dari seorang mitraku di sana, namun semalam mereka memberikan beras lapuk dan rusak, jadi tadi pagi saya minta penjelasan mengenai hal itu, namun Pangcu itu menjawab bahwa itu bukan urusannya. Saya curiga Pangcu itu telah berlaku curang, dan sedikit sekali kemungkinan lau si cu dekota Datong berbuat begitu, karena kami sudah puluhan tahun bekerja sama, jawab bawasan. H. M. H. Baiklah bawa tuako, aku akan mengurusnya sampai tuntas, malam ini akan kucoba kuusut, sehingga tidak bertele-tele, dan Hang Cici tidak mengetahuinya. H. Besok cicimu akan mengetahuinya Jin Tae, karena beras jualan kami tinggal sedikit, tentu udah akan bertanya, namun aku akan dapat mengatasinya ujar Bawasan. H. Baik tuako, saya pergi dulu, ujar Han Jin. H. Baik Jin Tae, kamu hati-hatilah, sahut Bawasan, Hang Jin mengangguk sambil melangkah menuju Hang Leong Piawakiok. H. Bagaimana Pangcu? Tanda tanya apa selanjutnya yang kita lakukan? Tanya Tan San. H. Saya tidak mengira bahwa pedagang beras itu akan memperkarakan kita sampai ke pengadilan, sahut Maliau tercenung. H. Saya kira ada dua jalan bagi kita Pangcu selah pimpinan cabang Tai Yu Han. H. Apa dua jalan itu? Sumagui, tanya Maliau. H. Jalan pertama, Pangcu dan rombongan kembali ke yincang malam ini juga sehingga petugas pengadilan tidak sempat menciduk Pangcu. H. Lalu jalan yang kedua? H. Jalan yang kedua kita bereskan pedagang itu malam ini dengan diam-diam, sahut Sumagui. H. Menurutmu mana jalan yang terbaik? Tanya Maliau. H. Menurutku kita bereskan pedagang itu dengan diam-diam, karena itu akan lebih membuat kita nyaman, sebab jalan yang kedua akan membuat kantor kita ini disita dan akan melelang kantor ini untuk ganti rugi pada pedagang itu, sahut Sumagui. H. Baiklah, kalau begitu kita bereskan pedagang itu, kamu masih ingat kediamannya? Tansan sahut Maliau sambil bertanya pada Tansan. H. Saya masih ingat Pangcu, sahut Tansan. Sumagui, kamu yang berada di kota ini, bagaimana kira kita membereskan pedagang itu? H. Ujar Maliau pada Sumagui kita akan menyusup dengan memekai topeng, dan kita buat seperti perampokan, sahut Sumagui. H. Namun sebelumnya kalian harus bertemu aku dulu, setelah suara, tiba-tiba Honjin sudah duduk di kursi antara Sumagui dengan Tansan. H. Eh Jin Sintai Hap tanda tanya. H. Seru mereka bertiga terkejut. H. Benar, saya ingin bicara baik-baik untuk kebaikan semuanya, sahut Honjin. H. Apa maksudmu Jin Sintai Hap selama Liau pucat pias? H. Aku sudah mendengar seluruh pembicaraan kalian yang penuh rencana kejam dan kotor. H. Tidak bisakah Anda tidak ikut campur masalah ini Pangcu Anda ini bagaimana? H. Kamu kira aku ini siapa yang bisa diajak berunding masalah kejahatan? H. Sahut Honjin dengan senyum, melihat senyum Honjin, maliau terdiam Pangcu. H. Aku ingin bertanya dan kamu harus jawab dengan jujur. H. Sebenarnya bagaimana beras lapuk dan rusak itu bisa kamu berikan kepada pedagang beras? H. Heh, kenapa Tai Hap tahu berasnya lapuk dan rusak selatan Sun? H. Karena aku pergi ke rumahnya dan dia menceritakannya padaku, sahut Honjin. H. Sebenarnya B. Beras itu kami ganti Tai Hap, sahut Maliau dengan gugup dan pucat. H. M. H. Beras yang sebenarnya di mana sekarang? Tanya Honjin. H. Beras itu masih tinggal di gudang kantor di kota Datong, jawab Maliau. H. Berapa hari bolak-balik mengambilnya ke sana? H. Dua minggu Tai Hap, sahut Maliau. H. Ini menurut saran saya kalau kalian terima, jika tidak bagi saya tidak masalah, hanya mungkin akan lebih runyam jika tidak. H. Maksud Tai Hap apa? H. Tanya Maliau. H. Beras itu akan merugi karena tidak ada lagi beras yang akan dijualnya sebelum beras itu tiba di sini, jadi kalian harus ganti rugi padanya pendapatan selama dua minggu, dan kalian kembalikan berasnya. H. Kalau T, tidak bagaimana Tai Hap? Tanya Sumagui. H. Kalau tidak saya akan menyita semua harta kalian bahkan sekaligus dengan piwawakiyok ini, bukankah kalian akan lebih rugi? H. Tanda tanya sahut Honjin. H. Baiklah Tai Hap kami akan ganti rugi dan bayarkan sekali harga 15 karung beras milik pedagang itu, ujar Maliau. H. Baiklah kalau begitu, mari kita berhitung, berapa harga semua 15 karung menurut surat jalan yang kalian buat, aduh, rincian surat jalan tidak kami bawa dan tinggal didatong, jadi kami hanya bawa surat tanda terima saja, ujar Maliau. H. Memang Anda ini berniat curang pangcu, selah Honjin dengan matah, tajam. H. Maaf, ampuni saya Tai Hap, sahut Maliau menggigil ketakutan. H. Tapi saya sudah baka Tai Hap dan saya masih ingat selatan San. H. M. H. Baik berapa menurut yang tua kau ingat? Menurut catatan lauk loya harga 15 karung itu 150 tel perak, sahutan San. H. Kalau begitu keuntungan seluruh beras jika dijual 45 tel perak, sehingga kalian harus memberikan pada saya 195 tel perak. H. Kenapa harus hal ini juga Tai Hap ikut campur selah sumagui karena pedagang beras itu adalah kakak ipar saya, bagaimana? Tanda tanya sahut Honjin. H. Oha, begitu maafkanlah saya Tai Hap, dan tadi saya sudah menjatuhkannya, selah. H. Maliau makin pucat. Hal itu tidak masalah, dan kakakku pasti memafkan kelakuan burukmu tadi, sahut Honjin. H. Terima kasih Tai Hap, ujar Maliau menjurah beberapa kalinah di samping 195 tel perak itu, kalian juga akan mengganti dua minggu pendapatan kakakku, menurut kalian berapakah per hari rata-rata pendapatannya ujar Honjin, ketiga Piausu itu diam. H. Bagaimana kalau sehari tiga tel perak ujar Maliau kalau menurut saya dua tel perak, selah Honjin? H. Tidak Tai Hap saya akan bayar tiga tel perak per hari, sahut Maliau. H. Jangan memaksakan diri pangcu, sehingga kamu banyak rugi, ujar Honjin. H. Tidak Tai Hap aku rela bayar tiga tel perak per hari, ujar Maliau. H. Baiklah kalau begitu, jadi ganti rugi selama 14 hari dikali 342 tel perak, dan jika ditambah dengan 195 maka 237 tel perak, H. Ujar Honjin. Dan saya akan genapkan 250 tel perak sebagai tanda meminta maafku pada kakak ipar Tai Hap yang telah kupukul tadi pagi ujar Maliau. H. Baiklah terserah pangcu saja, namun pangcu mesti ingat, bahwa kita sudah pernah bertemu dengan situasi buruk, maka kali kedua jika kita bertemu dengan dalam situasi yang sama maka kita akan berurusan lebih lama. H. Baik Tai Hap, aku berjanji tidak akan mengulangi hal buruk lagi, ujar Maliau. H. Syukurlah kalau begitu pangcu, sekarang ambillah uang sejumlah yang pangcu katakan, ujar Honjin. H. Sumagui cepat ambil uangnya perintah Maliau pada Sumagui, Sumagui dan Tansan langsung pergi ke dalam dan kemudian keduanya keluar membawa sekantong uang yang berisi 25 tel emas. H. Ini 25 tel emas sama nilainya dengan 250 perat. H. Baik pangcu, perkara ini sudah kita selesaikan, dan semoga kita bertemu dalam situasi yang baik, ujar Honjin, lalu tiba-tiba hilang dari tempat itu, ketiga piausu itu meleletkan lidah takjub, bagi si Tai Hap muncul dan hilang adalah hal yang biasa, karena si Tai Hap menguasai ilmu Goat Kuan Simheng. H. Ilmu Intisari dari Kitab Butek Chinheng, tiga piausu diam termenung dengan pikiran masing-masing. H. Besok saya akan pulang ke Hopai, ujar Maliau pada Tansan. H. Ke Hopai, tapi cabang kita di Yicang masih baru pangcu, para anggota di sana masih baru dan masih butuh dengan pangcu, selatan Tansan dengan bingung. H. Mumpung masih baru, cabang di Yicang ditutup saja, cukuplah rute sampai cabang datong yang kamu pimpin, sahut Maliau. H. Jadi apakah saya kedatong saja? tanya Tansan. H. Kamu pergi dulu ke Yicang untuk menutupi wakio kita, sahut Maliau. H. Baiklah pangcu kalau begitu, ujar Tansan. H. Pangcu kapan berangkat ke Hopai? H. Besok pagi saya akan berangkat, sahut Maliau dan kemudian mereka pun masuk ke kamar masing-masing. H. Sesampai di rumah bawasan, kuah Hanjin disambut Ajin dengan senyum. H. Kongcu dari mana? tanya Ajin heran melihat peti besar dan kecil yang di bawah Hanjin. H. Aku ada urusan tadi tuako, mungkin besok kita akan bicara lagi, bukankah bau tuako sudah tidur? H. Sepertinya sudah kongcu, sahut Ajin. H. Baik, aku juga mau istirahat tuako, ujar Hanjin. H. Baiklah kalau begitu kongcu, sahut Ajin dan dia pun kembali. H. Meronda sekeliling rumah, dua pegawai basan ini merangkap kerjanya, disamping membantu berjualan mereka juga jaga malam di sekitar rumah, dan untuk memenuhi tidur keduanya bergantian jaga, sementara Ajin jaga, Aleng sedang tidur di kamar, nanti pada saat jam ganti, Aleng yang akan jaga dan Ajin akan tidur sampai pagi. H. Keesokan harinya Hanjin beserta kakak dan kakak iparnya makan pagi. H. Aku mendengar Ajin dan Jintai bicara semalam, kamu dari mana Jintai? H. Aku semalam jalan-jalan melihat keadaan kota, kota ini lumayan besar ya Cici jawab Hanjin. H. Dan bagaimana tidurmu Jintai apakah nyanyak? H. Tanya Suat Hong. H. Aku nyenyak dan pulas Cici, sahut Hanjin senyum, encikia pun senyum, setelah makan mereka ke ruang tengah, sementara Aleng dan Ajin sudah membuka toko. H. Bawa tuako urusan dengan piwa wakiok sudah selesai, ujar Hanjin. H. Eh adikku disuruh ngapain sanko selah suat hang hehehe, hehehe, cici langsung nyelutuk aja, sahut Hanjin itu yang tidak bisa aku lupakan pada encikmu ini Jintai, selah bawasan. H. Ha ha ha, ha ha, bawa tuako bisa saja, sahut Hanjin. H. Eh, merayu ya, semakin tua semakin jadi, apa-apaan ini ya elah yang dirayu istri sendiri kok orang lain yang sewot. Hehehe, hehehe, ih, kamu ini kok merayuku depan adikku, selah suat hang dengan muka jengah. H. Justru karena ada adikmu makanya ku tunjukkan cintaku padamu, supaya ia tahu bahwa aku sampai sekarang tetap cinta padamu. H. I. Ha, tidak mau, kau bikin aku malausan ke, teriak suat hang sudah, sudah, mari kita dengarkan apa kata Jintai, sahut bawasan. H. Tidak, katakan dulu apa yang terjadi tanda tanya. H. Baik aku akan katakan, maka dengarlah sahut bawasan begini, Piao Kiok yang membawa beras yang dikirimkan lau si cu sudah datang kemarin malam, namun ternyata beras itu lapuk dan rusak. H. Eh, kok bisa begitu selah suat hang? H. Itulah aku pun heran dan segera pergi besoknya ke kantor Piao Kiok itu untuk menanyakan hal itu. H. Lalu apa jawab mereka? H. Mereka bilang tidak mau tahu sih, namun aku bilang aku akan perkarakan mereka ke pengadilan, nah bagaimana akhirnya kita dengar dulu cerita Jintai. H. Apakah kamu ketemu kakakmu di tempat Piao Kiok itu Jintai? H. Tanda tanya. H. Benar Cici, aku ketemu tuaku di tempat itu. H. Apa yang mereka lakukan pada kakakmu? H. Tanya suat hang tajam. H. Cici, mereka memang keterlalauan, jadi aku katakan urusan. H. Bisa diselesaikan dengan bicara, makanya aku malam itu sambil jalan-jalan melihat kota, aku mendatangi mereka untuk membicarakan urusan itu, sahut honjin. H. Aku yakin mereka memukul kakakmu tapi tidak apa, bukankah engkau sudah selesaikan adikku selah suat hang? H. Sudah Cici, tunggu sebentar, aku ke kamar untuk mengambil sesuatu, sahut honjin meninggalkan kakak dan cicinya. H. Kamu jangan marah-marah begitu dang sayang, tidak baik untuk kandunganmu, bisik baosan. H. Ia aku tidak marah lagi sanku, kalian demikian hebat menjaga perasaanku, sehingga pandai mengalihkan perhatianku, sahut suat hang. H. Tapi benarlah aku suka dirimu yang nyelutuk itu, bisik baosan ih, ceriwis, bisik suat hang senyum manis dan manja. H. Kalau begitu cium aku. Hiss, kamu kira adikku tidak dengar bisik-bisik kita ini eh, benarkah ia dengar sampai ke kamarnya di belakang tanya baosan meragu, suat hang mengangguk, baosan terdiam sambil senyum simpul, suat hang menunduk men-meta pada suaminya. Hang jin datang membawa sekatong uang dan meletakkan di atas meja. H. Apa ini jente tanya baosan heran? Ini adalah ganti rugi yang kami bicarakan semalam, menurut catatan dari Shilau Mitra Bautwako bahwa harga tanggungan beras itu 150 tahil perat. H. Benar jente selaba osan. Nah pangcu itu setuju mengganti seharga tanggungan, dan juga saya minta keuntungan sebesar 45 cil perat. H. Ya memang sekisar itulah keuntungannya, tapi itu jarang, paling tinggi perkiraan saya 43 cil emas, selaba osan. H. Kemudian si pangcu juga saya minta ganti rugi selama 2 minggu, karena resikonya mulai hari ini bau tuako tidak berjualan karena kehabisan stok, dan mereka menyetujui, dan saya hitung pendapatan tuako 28 cil perat selama 2 minggu itu, namun oleh si pangcu malah mau memberikan 42 cil perat, H. Lalu kami total sehingga terjumlah 237 cil perat, dan oleh si pangcu menggenapkan menjadi 250 cil perat, dan inilah uangnya sebanyak 25 cil emas, ujar hanjin. H. Bagaimana sedetail itu kamu memperhitungkannya jente, sungguh jumlah itu melebih harapanku, ujar bau san tercenung. H. Sudahlah bau tuako, kita syukuri bahwa musibah berakhir dengan baik, terlebih jika memang melebih harapan kita, sahut hanjin. H. Kamu benar jente, kalau demikian selesailah sudah perkara itu, selaba osan. H. Lalu sekarang apa yang hendak bau tuako lakukan tanya hanjin? H. Sekarang pergilah ke depan panggilkan acin dan aleng, sahut bau san. H. Hanjin berdiri dan keluar rumah memanggil acin dan aleng. H. Acin dan kamu aleng kita harus segera mencari beras ke desa pengkin, kamu jumpai liucung cuman atau dia punya padi yang siap digiling, kalau ada setidaknya lima karung beras, kamu bantu dan tunggu ia menggiling padi, jika lebih itu lebih baik, ujar bau san. H. Baiklah jente, berangkatlah bersama acin, semoga kalian dapatkan beras untuk kita jual besok. H. Sahut bau san, hanjin tersenyum senang, lalu dia dan hanjin berangkat ke desa pengkin dengan kereta kuda, perjalanan mereka hanya tiga jam sudah sampai ke desa pengkin, acin menemui liucung cuman, kepala desa pengkin. H. Ada apa acin tanya liucung cuman yang berumur 40 tahun lebih. H. Begini cuman cuman, apakah cuman cuman ada padi yang siap digiling ada acin dan saya sedang menggilingnya sekarang, sahut liucung cuman. H. Berapa banyak cuman cuman? Hanya tiga karung beras, acin, kami juga sedang bingung, kenapa cuman 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 tanya acin. H. Kami di sini sudah panen tiga hari yang lalu, namun hari ini kami tidak bisa panen, padahal masih banyak yang harus dipanen, jika saya dapat memanan semua padi saya, maka akan dapat delapan karung beras. H. Kenapa paman tidak bisa memanan padi selahan jin semalam ada ular besar di tengah sawah, jadi kami takut memanan padi, jawab liucung cuman. H. Eh, seberapa besar ularnya cuman 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 tanya acin. H. Wih, ularnya besar sekali, kepalanya saja sebesar kepala kebau, tubuhnya dua pelukan orang dewasa, dan panjangnya sekitar lima tombak, kami was-was ular itu masuk ke dalam kampung, maka habislah kami. H. Sahut liucung cu paman, dimanakah areal persawahan penduduk tanya hanjin. H. Di kaki bukit sana kong cu, sahut liucung cu apa yang hendak kong cu lakukan tanya acin. H. Saya akan ke sana, dan kalau bisa kong cu bersiap untuk memanan padi. H. Ah, kami takut kong cu, selalu ucung cu pucat tunggulah di sini, sebentar saya ke sana, ujar hanjin. Kua hanjin keluar dari desa, lalu dengan dua lompatan luar biasa dia berlari ke arah bukit yang ditunjuk liucung cu, dan dalam waktu hitungan beberapa menit hanjin sudah sampai di area persawahan, dan dia mendengar desahan aneh di tengah sawah, ular besar berwarna kuning melintang di tengah persawahan yang luas. Hanjin mendekati ekor ular yang besar-ekornya sebesar kelapa yang berada tepat di pematang sawah, ular itu tidak menyadari keberadaan hanjin, dengan cengkraman yang kuat hanjin mencengkram ekor ular dan menyentaknya sekali dengan kekuatan luar biasa berhawa yang rektas. Terdengar suara urat yang putus, ular itu langsung mati dengan keadaan gosong karena seluruh urat di tubuhnya putus dan terbakar, hanjin menelusuri tubuh ular itu hingga mendapatkan kepalanya yang memang luar biasa besar. Krak, dengan sekali bacok kepala ular itu putus, dan tubuhnya dilempar hanjin ke arah lembah yang bukan areal persawahan. Hanjin kembali ke kampung, liucung cu terkesiap melihat hanjin sudah kembali, walau baru setengah jam, dan di tangannya ada kepala ular yang dibicarakannya paman, ularnya sudah mati, kalau memang hari ini bisa penen, maka penenlah ujar hanjin. Baikong cu, saya akan bilang pada penduduk, lalu dia menyuruh anaknya untuk mengumpulkan semua penduduk, desa yang terdiri dari seratus kepala rumah tangga itu berkumpul. Si cu semua, hari ini aku hanya ingin mengatakan bahwa kita bisa panen kembali, bagi yang berkemas hendak mengungsi. Batalkanlah niat kalian, karena ular yang semalam kita lihat sudah mati dan kepalanya ini, ujar liucung cu sambil membuka karung di mana kepala ular dia bungkus setelah menerima dari tanagan hanjin. Wah, bagaimana bisa mati dan kepalanya ada bersama cung cu tanya seorang warga. Kita kedatangan tamu dari si tai hap dari tai yuan, jadi bagaimananya hal itu tidak penting, legenda si tai hap bukan hal baru bagi kita, ujar liucung cu. Di mana si tai hap sekarang tanya warga tadi. Dia berada di rumahku, dan sebenarnya mereka hendak membeli beras ke sini karena bawa si cu pedagang beras menyuruh adik iparnya dan pembantunya untuk datang ke sini, tapi cung cu kita tidak bisa panen hari ini, karena hari sudah menjelang siang, ujar seorang warga. Aku juga berpendapat demikian, namun kalau bisa, hasil yang kita panen dua hari ini kita giling untuk kita jual kepada bawa si cu, ujar liucung cu. Aku kira pendapat cung cu itu tepat, kalau memang si bawa membutuhkan beras saya, saya akan jual padanya, salah seorang warga yang termasuk golongan tua di kampung itu, semuanya setuju. Berapakah perkarung akan kita jual kepada bawa si cu yang sudah menyamankan kampung kita dari ular besar itu tanya liucung cu. Saya setuju perkarung 8 tahil perak, salah seorang golongan tua. Saya setuju, walaupun biasanya bawa si cu membeli beras saya 12 tahil perak perkarung, tapi kali ini saya akan jual 8 tahil perak, jawab wakil kepala desa. Setuju, sahut mereka serempak, lalu mereka pun berbondong-bondong menggiling padi mereka. Acin yang mendengar semua warga mau menjual beras pada mereka bingung dan melihat hanjin. Berapa cin tuako biasanya bawa tuako membeli beras paman cung cu? Beras warga di sini sangat bagus kong cu, dan biasanya loya membayar mereka 12 tahil perak perkarung, jawab Acin. Tapi kali ini semua warga akan menjual 8 tahil perak perkarung taihab, selali ucung. Eh, kenapa begitu tanya hanjin heran? Saya atas nama warga mengucapkan banyak terima kasih kepada si taihab yang telah membuat desa kami aman kembali, jadi sebagai ungkapan terima kasih, kami akan jual perkarung 8 tahil perak kepada bawa si cu, sahut liucung cu. Dan kami tidak panen hari ini karena hari sudah siang, dan sekarang warga beramai-ramai menggiling padinya untuk dijual pada bawa si cu, ujar liucung cu. Wang yang kami bawa mungkin kurang liucung cu, selah Acin tidak masalah Acin, besok kalian bayar, warga akan setuju. Dan pakailah nanti kereta kuda milik warga untuk membawa beras itu nanti malam, ujar liucung cu. Ketika malam tiba, para warga mendatangi kediaman cung cu sambil membawa beras yang sudah digiling, mereka bertemu dengan hanjin dan Acin. Ungkapan rasa terima kasih mereka sampaikan pada hanjin, dari semua beras milik warga, maka panen dua hari itu terkumpul 270 karung paman dan para si cu semua, kami sangat berterima kasih atas penyediaan beras ini untuk dagangan kakak ipar saya, namun saya yakin kakak ipar saya tidak memiliki modal untuk membayar ini semua, jadi kami ambil hanya 10 karung saja, dan itu pun sebagian akan kami bayar besok, ujar hanjin. Si Taihab, aku kenlang seorang warga tertua di kampung ini, apa yang telah si Taihab lakukan hari ini pada kami, seakan menyelamatkan kami dari lubang kematian, beberapa warga kami tadi pagi sudah hendak pergi dari sini untuk menyelamatkan diri, namun ternyata Taihab datang dan menyelamatkan seluruh warga ini, terima kasih ini si Taihab bukan hari ini, tapi untuk selama-lamanya, karena warga kampung ini hakikatnya hidup kembali karena kehadiran Taihab, jadi aku ingin sampaikan pada Baosicu di Taiyuan, jualah beras kami ini, jika sudah laku maka bayarlah 8 tahil perak perkarung pada kami. Setuju, setuju, sahut warga serempak. Baosicu dan si Taihab harus menerima ini untuk selamanya, sampai 100 kepala keluarga di kampung ini tidak ada lagi keturunannya, ujar Ken Lang. Bukankah itu berlebihan kakek tanya Han Jin? Tidak berlebihan si Taihab, 8 tahil perak sudah lebih dari cukup bagi kami, dan ini juga adalah urusan dagang, dan kami merasa tidak dirugikan, dimanakah berlebihannya Taihab? Tanda tanya sahut Ken Lang, Han Jin terdiam melihat kebenaran kakek itu. Baiklah kakek dan si Chu yang baik, aku akan sampaikan pada kakak iparku perjanjian dagang ini, semoga Tian memberikan balasan kebaikan kepada kita semua, ujar Han Jin, lalu para warga pun menaikan beras ke dalam kereta, tiap kereta memuat 20 karung beras, sehingga kereta yang berangkat malam itu 14 kereta kuda, 13 milik warga yang dikusiri 13 pemuda yang dipimpin oleh Liu Chung Chu, dan satu milik Baosan, menjelang pagi mereka sampai di rumah Baosan. Baosan dan Suat Hang amat terkejut. Ada apa ini Liu Si Chu tanyanya heran sambil melihat Ajin dan Han Jin? Baosichu, seluruh warga memutuskan menjual beras kepada Baosichu, setiap kami panen, kami akan mengirimkan beras untuk Baosichu jual, dan jika sudah terjual, maka warga akan menerima 8 tahil perak per karung, dan sekarang ada 270 karung, beberapa hari lagi kami akan panen, dan akan kami kirim ke sini, ujar Liu Chung Chu. Liu Si Chu ini amat mengejutkan kami dan kami bingung, selaswat Hong. Si Tai Hab tidak perlu bingung, ini hanya kerjasama dagang, kami pemasok dan Baosichu penjual, jikalaku, kami minta 8 tahil perak per karung, bukankah itu hal tidak rumit Si Tai Hab sahut Liu Chung Chu? Aku mengerti Liu Si Chu, namun kenapa bisa demikian, sehingga kami menerima anugerah yang besar ini. Hehehe, hahaha. Baosichu, untuk itu biarlah Si Tai Hab, adik ipar Si Chu yang menjelaskan, sahut Liu Chung Chu, sementara Baosan dan Liu Chung Chu bicara, 13 pemuda, Han Jin, A Chin dan Aleng menurunkan semua muatan kereta, setelah selesai Baosichu, kami harus bersegera pulang, sehingga kami dapat sampai saat matahari terbit ke kampung, dan dapat memanen padi kami, ujar Liu Chung Chu. Baiklah kalau begitu Liu Si Chu dan terima kasih banyak, sahut Baosan, Liu Chung Chu mengangguk, dan memutar kereta kuda, iringan 13 kereta kuda itu meninggalkan kota Taiyuhan. Kua Aswat Hang dan suaminya duduk bersama Han Jin di ruang tengah, ketiganya saling berpandangan. Jin Te apa yang telah terjadi, sehingga Tian memberi hal luar biasa ini pada kita. Sebenarnya aku hanya membunuh ular yang masuk ke persawahan mereka. Baotwako, jawab Han Jin, ular sebesar apa ularnya Jin Te? Ularnya memang sangat besar, dua pelukan orang dewasa, dan panjangnya lebih kurang lima tombak, jawab Han Jin, Baosan melonggo mendengar ada ular sebesar itu. Jadi hal ini semua ungkapan terima kasih mereka Jin Te selanjiknya. Benar Cici, dan karena ini merupakan dagang, aku tidak bisa bilang apa-apa, sahut Han Jin. Berkat kedatangan Han Jin, dagangan Baosan semakin cepat berkembang, kampung Pengkin sebagai pemasok beras bagi Baosan, setiap enam bulan mendapat pasokan 800 karung beras sampai 1000 karung beras, dan setiap karung Baosan mendapat untung 8 tahil perak per karung, sehingga kemungkinan untung yang didapat dalam enam bulan sebesar 640 tahil mas, dan kenyataannya enam bulan kemudian, toko beras Baosan bertambah enam toko, sehingga ia memiliki tujuh buah toko di Taiwan, di samping rumah barunya yang besar dan megah di sebelah barat kota. Di sebuah bukaan sebelah timur kota Chang'an hari itu didatangi banyak kalangan Kangowu, di depan gerbang halaman terpampang pelakat dengan tulisan indah yang bertuliskan Tiwaweng Bukaan, perguruan bayangan Raja Wali, kausu dari bukaan ini adalah Fang Bai laki-laki gagah berumur 50 tahun, ia dijuluki KWI Tiwaweng, bayangan Raja Wali Iblis, muridnya ada sekitar 100 lebih. Sampai jumpa di video selanjutnya,